Dari sekian banyak motor 250cc yang beredar di Indonesia, produk buatan Suzuki mungkin bisa dibilang kurang begitu populer dibandingkan motor 250cc pabrikan Jepang lainnya. Padahal Suzuki sempat memasarkan secara resmi beberapa varian motor 250cc mereka di Indonesia, baik itu yang bermesin 1 silinder maupun 2 silinder. Jauh sebelum Kawasaki merilis Ninja 250 Carbu, Suzuki sudah punya GSX 250 alias Thunder 250 yang didatangkan secara CPU dari Jepang pada tahun 1999. Motor ini sebenarnya tampil sendirian tanpa satu pun pesaing yang sepadan, namun karena genre yang diusungnya mirip, Thunder 250 kerap kali disandingkan dengan Honda Tiger dan juga Yamaha Scorpio. Thunder 250 dibekali mesin 250cc single silinder SOHC 4 clap twin port, sehingga terdapat 2 buah leheran kenal port pada bagian head silindernya. Tenaga mesin Thunder 250 diklaim mampu mencapai 20hp dan torsi puncaknya sebesar 20,5 Nm. Meski output tenaga mesinnya lebih besar dari Scorpio maupun Honda Tiger, Thunder 250 mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya adalah mesinnya yang cepat panas dan belum dilengkapi dengan indikator bahan bakar. Secara tampilan, motor ini terbilang agak jadul ketimbang Scorpio dan Honda Tiger, contohnya bisa kita lihat pada bagian tangkinya yang tidak dilengkapi dengan sayap, swing armnya yang menggunakan model pipa besi bulat layaknya motor tahun 80an, serta desain bodi belakangnya yang dipisahkan oleh suspensi, membuatnya terkesan kurang sporty dibandingkan kedua rivalnya yang mempunyai bodi belakang menyambung dari depan sampai ke tengah. Kala itu, Thunder 250 dibanderol seharga 22 jutaan atau selisih sekitar 2-4 jutaan lebih mahal dari Honda Tiger dan juga Yamaha Scorpio. Harganya yang tergolong mahal pada zamannya, ditambah lagi rivalnya yang menawarkan desain sporty dan harga lebih terjangkau, hal inilah yang mungkin menyebabkan Thunder 250 kurang beto dilirik kala itu, sehingga masa baktinya pun harus segera berakhir pada tahun 2005. Sepeninggalan Thunder 250, Suzuki kembali menghadirkan motor 250 cc mereka pada tahun 2012 dengan memboyong Suzuki Inazuma GW250 yang didatangkan secara CBU dari Cina. Inazuma dibekali mesin twin-cylinder 250 cc SOHC berpendingin cairan yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 24 tors power dan torsi 22 Nm. Berbeda dari MT25 atau Z250 yang dibuat sebagai naked sport, Inazuma ditujukan sebagai naked bike touring yang mengedepankan riding position yang nyaman untuk bergendara jarak jauh. Secara tampilan, motor ini terinspirasi dari Suzuki Baking, yang mana desainnya ini memang agak berbeda dari naked bike kebanyakan atau bisa dibilang seleranya bukan untuk semua orang. Kemunculan Inazuma kala itu sempat diragukan publik karena statusnya adalah motor CBU dari Cina, padahal build quality motor ini nggak seperti motor bikinan Cina yang ramai beredar pada tahun 2000-an awal. Keberadaan Inazuma semakin terancam semenjak Kawasaki merilis Z250 dan juga Z250 SL yang unggul secara spesifikasi mesin disertai tampilan desain sporty yang bisa diterima oleh bangsa pasar yang lebih luas. Alah hasil semenjak kehadiran kedua motor Kawasaki ini, penjualan Suzuki Inazuma pun kian bertambah anjlok, sampai akhirnya Suzuki menyutik mati motor ini pada tahun 2016. Setelah absen selama beberapa tahun dari penjualan motor 250cc, Suzuki mencoba peruntungan mereka kembali pada tahun 2016 dengan memperkenalkan Suzuki Geekser SF250. Suzuki Geekser SF250 merupakan sport firing bermesin single silinder yang 100% didevelop dari baru khusus untuk pasar India. Karena motor ini diciptakan untuk selera pasar India, sekali lagi, desain Geekser 250 bisa dikatakan bukan untuk mayoritas konsumen di Indonesia. Kedatangan Geekser 250 terbilang lumayan nekat, mengingat sport firing single silinder macam Ninja 250 SL yang dijual 30 jutaan saja, sampai sekarang penjualannya masih kewalahan. Suzuki Geekser SF250 sendiri dibekali mesin single silinder 250cc HWC4 clap perbeningin oil cooler yang diklaim mempemahasilkan tenaga 26,1 HP dan torsi 22,6 Nm. Catatan tenaga tersebut sebenarnya enggak terlalu buruk karena hanya selisih tipis dengan Kawasaki Ninja 250 SL. Namun dengan banderol harga di angka 55 jutaan, sepertinya konsumen akan mempertimbangkan banyak hal sebelum membelinya. Belum menyerah menghadapi kelas 250cc, pada tahun 2023 ini Suzuki meluncurkan V-Strom 250 SE. Kali ini Suzuki mencoba terjun di segmen Adventure Bike, yang sebelumnya sudah diisi oleh motor pabrikan Jepang lain seperti Kawasaki Versys 250 dan Honda CRF250 Rally. Sama halnya seperti Geekser 250, V-Strom 250 SE juga didetangkan dari India, dan basic mesin motor ini sama seperti Geekser, yaitu SOHC single silinder dengan peninginan oil cooler. Secara tampilan, V-Strom 250 SE gak kalah good looking dari Adventure Bike lain. Meskipun mesinnya SOHC oil cooler, V-Strom 250 SE ternyata mempunyai performa mesin yang gak bisa dianggap remeh. Berdasarkan hasil komparasi dari critoto.com, akselerasi V-Strom 250 unggul tipis di atas CRF250 L Rally dan juga KTM 250 Adventure, yang mana kedua pesaingnya ini sama-sama dibekali mesin DOHC single silinder. Hebatnya lagi, V-Strom dibanderol dengan harga Rp 59 jutaan atau lebih murah Rp 20 jutaan dari KTM 250 Adventure dan selisih Rp 32 jutaan dari CRF250 Rally. Kehadiran V-Strom 250 SE ternyata cukup menarik minat konsumen, dan terbukti setelah beberapa bulan dirilis, menurut salah satu petinggi Suzuki, V-Strom 250 sudah dipesan hampir 600 unit dan masih terus berjalan, dengan catatan 50% lebih unitnya, kini sudah sampai ke tangan konsumen. Meski Adventure Bike 250 cc pasarnya tidak terlalu besar, tapi motor jenis ini akan selalu ada peminatnya. Setidaknya untuk saat ini, V-Strom 250 SE adalah Adventure Bike yang harganya terjangkau dengan spesifikasi yang layak disandingkan dengan kompetitor lain. Nah, intinya Suzuki itu selalu bermain di segmen motor 250 cc yang marketnya tidak terlalu besar, sedangkan segmen 250 cc yang ramai peminatnya seperti spot firing twin cylinder tidak pernah dimasuki oleh Suzuki. Jadi tidak heran, motor-motor 250 cc bikinan Suzuki kurang begitu populer ketimbang motor 250 cc pabrikan Jepang lain. Nah, oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.